Ada lagi dari tadi kehidupan gue challenge dulu. Ada berbagai macam cara untuk kita mendengarkan orang yang kita sayangin gitu. Sedap. Mantap, mantap. Aku isoman gitu kan, untuk melindungimu. Menarik ya konten ini. Hai, aku Raisa, 31 tahun, Jakarta. Oh, too fast. Tapi maksudnya... Kita pake nggak ya? Aku udah bukan diri gue sendiri nih kalau gue udah nggak bisa nyanyi lagi. Banget, eh jangan aja ngobrol, nanti gue lupa. So, welcome to Mystery Box Challenge. Halo guys, welcome back to my YouTube channel hari ini. Di Mystery Box Challenge. Di episode yang spesial ini gue kedatangan Raisa. Anjir Raisa, Wil. Ini seriusan? Lu undang Raisa? Yui. Oh, gokil. Hai. Halo, apa kabar Raisa? Kabar baik. Kabar baik. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang aku lagi sibuk promosiin album baru. Ada It's Personal, terus juga lagi sibuk mempersiapkan sesuatu yang spesial. Apa tuh? Sebuah showcase untuk album ini. Dari tadi udah super tegang banget. Dari tadi udah masuk, ya ampun tegang banget ini. Apa sih isinya? Kayak berusaha ngorek-ngorek tapi nggak dikasih tau. Iya. Gokil, Pak. Gokil. By the way, congrats buat finally albumnya. Thank you so much. Udah rilis. Berarti ini adalah sisa lagu yang belum sempet dikeluarin. Kan udah sempet nonton, ada konten di Gesta sama itu ngobrolin. Jadi dibagi dua part? Iya. Jadi kemarin keluarin dalam bentuk EP. EP itu apa suaranya saya bukan dari industri muslim. Jadi kayak mini album gitu. Terus sekarang full albumnya. Jadi ya udah semuanya udah lengkap. Berarti beberapa lagu yang udah sempet dirilis kemarin itu adalah part of yang si album It's Personal ini. Yes, benar sekali. Jadi bakal ngeluarin berapa lagu nih? Berapa sih? Sekarang. Sekarang? Sepuluh ya? Sebelas. Gimana ibu yang nyanyi? Sepuluh. Bagi total ada sepuluh. Iya. Aku kayak gue nulis, nyanyi, nulis, nyanyi. Fokus banget ke karyanya. Terus kayak udah lupa. Jadi nulis-nulis tiba-tiba udah banyak aja lagunya gitu. Iya tiba-tiba udah. Kok udah rilis sih? Iya keren. Jadi sekarang ada lima lagi yang baru dirilis. Boleh gak kasih satu kayak baik secara live? Kayak lagu andalan Kak Raisa. Sebenernya ini single yang kemarin baru kita rilis sambil ngerilis album ini. Ini tuh kayak tentang apa ya sebenernya menurut aku tuh basic human needs. Kayak kita tuh cuma pengen didengerin, dimengerti, dipercaya. kayak gitu-gitu. Biarkan ku mempelajarimu, biar ku tahu cara mendengarkanmu. Tak selalu berbunga-bunga, namun ku pastikan ada, cintaku yang sederhana, tak perlu mengada-ada. Asik kan? Kayak aku mau dipelajari dong, biar aku tahu cara ngedengerinnya. Semua orang butuh gitu ya? Iya. Karena kadang-kadang ngedengerin salah tuh juga salah gitu. Ngedengerin salah? Enggak ya? Kalau gue tuh soalnya kadang-kadang kayak misalkan curhat, itu tuh belum tentu pengen dikasih saran gitu. Gue cuman butuh lu dengerin gue aja. Iya, dengerin aja gitu. Dengerin aja. Gue gak perlu dikasih nasihat atau dikasih jawaban gitu ya. Tapi yang penting dengerin. Terus ya udah gue lega, udah kita move on lagi dari problematika itu gitu. Lu semua gak akan seberuntung gue. Mendengarkan langsung Raisa nyanyi. Bulu kuduk itu semua naik. Ada berbagai macam cara untuk kita mendengarkan orang yang kita sayangin gitu. Wah, sedap. Mantap, mantap. Oke, jadi gue bakal jelasin sedikit apa ini Mystery Box Challenge. Oke. Jadi Kak Raisa disini udah ada bahan di dalam yang Kak Raisa sendiri gak tau bahannya apa. Beneran udah usaha. Walaupun ada bolong-bolong sedikit, walaupun diintip tapi tetep gak semuanya bisa keliatan. Udah usaha banget untuk nyari kisi-kisi, gak ada dari tadi semua. Di spesial episode kali ini tentunya Raisa boleh menggunakan kondimen di belakang. Dan juga spices begitu pun dengan extra ingredients di belakang. Untuk semua alat masak juga boleh dipakai. Dan biasanya bahan di dalam box semua harus dipakai walaupun hanya satu cubit. Namun kali ini Raisa boleh memilih mana yang mau dipakai, mana yang enggak. Kenapa? Karena dia Raisa. Terus kalau udah siap, hitungan ketiga kita akan buka sama-sama. Ini gak ada yang serem-serem gitu kan? Gak ada. Jadi di bagi situ paling ada sedikit kayak kala jengking atau... Oke, baik. Kalau kala jengking gak serem lah. Oke. You ready? Kita buka. 3, 2, 1. You can open it. Tering. Tadam. Gak tau sih, gue gak tau. Gue gak tau, gue lebih bingung daripada pas Lord Adi masak gitu. Kayak Lord Adi bakal masak yang aneh-ane kalau Raisa gue bener-bener gak tau sih. Karena yang gue tau ya, Raisa penyanyi gitu. Kalau disuruh masak gue gak tau. Bener-bener gak tau. Waktunya 4, 15 menit. Oh. Kalau gitu 3, 15 menit. Jangan dong. Jangan-jangan, 45 menit aja. 45 menit. Oke. Dan Kak Raisa punya waktu 5 menit untuk mikirin dulu. Oke. Mau masak apa dengan memanfaatkan yang ada di sini. Ini apa sih? Nah untuk Raisa, gue pikirin kayaknya dia masak pasta aja. Kenapa kayaknya gue takut kalau terlalu susah nanti dia kenapa-napa kan gak bisa nyanyi lagi. Kan gue merasa bersalah kan. Jadi kayak sesuatu yang ya at least dia bisa lah. I think everyone can cook pasta lah. You know. Very simple. Terus gula sedikit kali ya. Yaudah ntar aja deh. Oke. Udah? Udah tau? Ini... Ini... Olive oil. Ada dua oil boleh dicium. Ada satu yang bakal hmmm wow. Oh. Truffle. Oh iya. Wih. Emang beda ya kalau referensinya makanan-makanannya. Truffle. You know. Oke. Nanti aku bawa keluar yang dibuat. Oke. Kalau ada siap, aku punya sesuatu juga. Buat kayak Raisa gunakan. Oke. Aku baru bikin ini sekitar 2 hari yang lalu. Oke. Dan jadi emang kurang maksimal tapi rapis sih. Alhamdulillah. Boleh dibuat. Dan dipuat. Pering. Wah cutie. Terima kasih. Thank you. Ini dijual gak? Enggak. Ini khusus buat aku? Yoi. Boleh dibawa pulang. Thank you. Jadi setiap masak. Oke. Pasti. Ih lucu. Kemas. Kalau udah ready aku akan langsung set timernya. Oke. Waktu udah kita set 45 menit. Karaiso udah ready? Ready. Oke. 3, 2, 1. Go. You can cook now. Oke. Bagi teman-teman penonton yang agak berdarah Italia mungkin. Sedap. Mau dimatiin. Karena. Jangan nonton jangan judge gue. Ini apa sih? Kenapa emang rasanya? Kok gak asem? Aku pikir yogurt. No it's not. Krim. Kayak krim. Gimana cara masak pake krim gitu. Bahkan pas gue cobain aja gue gak tau ini apa sih. Kayak gue saking gak pernah nyobain krim gitu. Mungkin kalau krim di dessert oke lah ya. Tapi itu kan juga ditambah gula dan lain-lain. Menarik ya konten ini. Jadi pertama aku isi air untuk memasak pastanya. Garam, garam, garam. Mungkin segini aja. Tapi udah dong berarti kita kayak nungguin pastanya aja. Karena kan sisanya potong-potong kali ya. Ini kok ditinggalin sih. Lagi beli gas ternyata guys. Aku ditinggalin. Nah buat kalian yang juga hobi masak. Atau lagi nyari keperluan-keperluan masak. Utensil atau equipment masak. Appliances. Langsung aja cek di e-commerce Tokopedia. Nanti link ada di bawah. Selamat berbelanja. Aku tegang deh. Ngerasa kayak lagi di judge di setiap detik. Jadi kita potong ayam ini menjadi sebuah dadu. Sebenernya aku jarang banget bikin creamy pasta gitu. Aku lebih suka yang light atau nggak. Yang kayak pake tomat. Atau kayak cuma aglio-lio doang. Pake minyak doang. Tapi ini karena dikasih krim dan keju. Harus kita utilize. Tapi 45 menit tuh lama loh. Jadi kita sebisa motong-motongnya. Gak usah ala-ala cepet-cepet. Biasa kalau makan pasta berarti. Biasanya either yang tomat. Oh sama banget. Gue suka banget tomato base. Iya tomato base. Apa kalau tomato base yang paling suka? Apa ya? Kayak. Namanya emang kadang susu. Pomodoro gitu. Oh iya pomodoro arabiata gitu ya. Arabiata. Satu nggak kayak yang tomato base. Tapi kayak pake krim dikit. Oh ya mungkin gue bisa bikin itu. Wah 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 kok emang ada tomatnya. Hahaha. Tidak ada. Oh ada ya. Oh iya gue yang siapin gimana-gimana. Ketahuan bukan siapin ya. Bener 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 bener. Berarti di rumah tuh sering banget masak ya? Gak banget sih. Gak banget. Tapi kayak weekly gitu masak nggak sih? Tapi masak sih. Kalau biasa masak buat anak sama. Suami gue tuh super. Piggy. Gak sangat apa aja dimakan. Dan super ekspresif banget. Eh jangan aja gue ngobrol. Nanti gue lupa. Justru itu. Ini disini tujuannya lah biar aku fail. Mangkok dimana sih? Mangkok ada disini ya? Kayak buat misah-misahin. Oh iya. Jadi suamiku tuh orangnya super duper. Ekspresif kalau makan. Ekspresif. Dan super duper apa aja dimakan. Masa sih? Jadinya. Kalau masakin buat dia tuh kayak puas gitu loh. Kayak. Oh my god. Babs ini enak banget. Kamu masak ini terus doang. Puasnya. Gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak. Kita jadi semangat masakin dia. Karena dia kayak. Tapi kalau sekalinya kayak. Gak sesuai dengan appetite dia. Kayaknya itu gak pernah terjadi. Really? Iya. Awas aja. Lebih kayak. Ngancem. Apa makanan favoritnya mas Hamish? Aku panggilnya mas. Pak atau? Bang. Bang. Kayaknya bang kurang cocok deh. Kurang ya? Apa ya dia? Pak. Hamish. Aku pernah ketemu sama dia di event sekali sih. Oh iya? Kayak emang orangnya ganteng banget nih orang. Oh gitu? Iya. Awas gua cocok kayak. Ini orang ganteng sih gitu. Iya 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 iya. Ini orang ganteng sih. Ehm. Aku juga setuju sih. Nama penyataan itu. Bisa aja. Bisa aja. Iya makanya. Ehm. Dia tuh paling suka. Sebenernya dia suka yang. Light-light gitu. Karena dia kayak. Lumayan health conscious. Oh mindful eating gitu ya. Kayak harus seimbang dan. You know. Sebenernya lebih ke. Apa ya. Oops. It's okay. Gapapa ngasih ini? Sebenernya lebih ke. Apa ya. Kayak balance aja. Kita seneng. We like to go out. Terus habis itu makan yang. Gak mikir. Aduh ini tuh. Ngitungin kalori apa segala macem. Enggak. Cuma. Ya udah besoknya kita. Makan yang lebih light. Kayak gitu gitu. Jadi kayak lebih. Balance aja kali ya. Tapi gak terlalu yang. Concern sama nutrition. Cuma kayak. Roughly kayak. Kemarin kita makan terlalu yang. Berlemak. Iya. Kayak lebih ke. Diet tau diri gitu loh. Iya. Yang penting seimbang aja ya. Tapi kalau untuk kayak. Style makanan sendiri. Pak Hamis tuh lebih suka yang. Indonesian. Western. Atau. Sama juga dia kayak. Mix aja gitu. Kayak misalkan. Setiap hari makanan Indonesia. Pasti dia ada minta. Sambal. Enggak. Pasti dia ada. Ada minta westernnya gitu loh. Kalau gue kan bisa nih. Tiap hari. Sampai. Sepanjang hidup. Makan Indonesia aja udah. Kelar gue gak akan pernah minta. Aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh gitu. Nah kalau dia ada tuh kayak. Besok. Mungkin kayak grill chicken kali ya Babs. Gitu. Kalau Zalina sendiri. Kalau makan kayak anak gue gitu gak sih. Suka kayak. Diimut lama gitu. Enggak sih. Alhamdulillah. Emang kamu gitu. Ngelewatin fase kayak. Enggak mau makan. Makan 3 jam diimut doang itu pernah gak? Enggak. Enggak pernah. Emang gitu. Iya. Umur berapa sih. Sampai gue kena mental gitu. Makanan gue emang gak enaknya. Tapi emang anak tuh bikin kena mental tau. Tapi. Yang paling lucu. Kalau anak gue tuh. Kalau misalkan. Kita masaknya niat. Dia tuh justru gak suka. Oh gitu. Nah kalau gue masaknya ngasal-ngasal. Kayak. Ah benerlah ini aja. Ini masih ada sisa. Ya sisa. Makanan sisa kesian. Enggak maksudnya kayak sisa. Garlic. Sisa ini gitu. Gue sering sih. Nah dia malah suka. Ners dicuci gak sih? Terserah. Gak apa sih. Perutnya pada kuat sih. Kuat ya? Kuat. Nasi uduk kan. Di pinggir jalan. Sama kucing. Suka makan nasi uduk? Wah. Kayaknya itu makan favorit gue deh. Nasi uduk pecel ayam itu. Oh iya. Kayak itu kayak ultimate guilty pleasure. Iya iya iya. Gak pernah bosen ya? Enggak. Udah gitu. Waktu itu gue pernah ke India kan. Terus si guide kita tuh bilang kayak. Lo jangan pernah ya makan apa namanya. Makan di pinggir jalan gitu. Soalnya kotor gini-gini. Lo kayak. Dude gue dari Jakarta coy. Tolong banget piring gue dicucinya di pinggir got. You don't know shit. Piring-piring gue dicuci di pinggir got. Gue makannya sama kucing. Kalo tulang gue. Abis gue lempar ke sebelah. Makan. Abis. Buang ke samping. That's my life. Akhirnya gue makan. Pak Hamis gak marah tuh. Menuh asal buang gitu. Kan yang dibuang. Organik. Oh iya. Alias bisa masuk ke perut kucing. Betul. Terus biasa kalo misalkan kayak. Bikin lagu gitu tuh. Inspirasinya tuh. Suka randomly dateng. And then tulis. Atau emang kayak lu. Siapin waktu banget. Buat kayak mikirin. Oke ini waktunya gue. Untuk berkarya bikin lagu. Gue harus tenang. Gue harus. Atau kadang lu sembari kasih makan kucing. Tiba-tiba kayak. Damn. Gila. Ini masterpiece gue. Kayak gitu. Sebenernya sih. Lagu-lagu gue yang paling bagus. Menurut gue ya. Maksudnya yang paling gue banggain. Itu biasanya. Yang dateng tiba-tiba gitu sih. Yang kayak. Lagi ngapain. Terus tiba-tiba. Kepikiran. Terus langsung nelfon. Langsung nelfon anak-anak band. Kayak. Eh lo. Ke studio hari ini. Atau ke rumah gue dong. Gue ada ide nih. Kayak gitu-gitu. Tapi ada juga. Beberapa lagu. Yang emang kita udah punya jadwal. Oke. Harus-harus gitu ya. Iya. Oke. Hari ini. Emang jadwalnya nulis lagu ya. Kayak gitu. Tapi biasanya. Kalau dateng inspirasi tiba-tiba itu. Emang piru keresahan. Abis. Ada kejadian. Sesuatu gitu ya. Misalnya kayak. Abis berantem. Ya lagi. Gitu. Emang. Biasanya sih kalau misalkan. Abis kayak ada. Big emotion gitu. Gue nulis dulu. Kayak nulis ceritanya. Jadi belum. Belum tentu dalam bentuk lirik. Tapi kayak. Apa ya. Oh momennya dulu. Iya. Jadi kayak gue nulis-nulis. Biar kayak ekspresif. Writing gitu kali ya. Oh iya. Nulis 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 nulis. Jadi nanti suatu saat. Gue lagi pengen bikin lagu. Gue bisa lihat nih catatan gue. Oh. Oh ini pernah ada ini. Gue bisa berantem masalah. Kayak siapa yang menaruh. Iya. Bener. Ini ada ini. Kayaknya ini bisa deh gue angkat. Gitu. Mengarik-mengarik. Tapi soalnya susah sih kalau. Gue nggak bisa ya. Nulis lagu yang. Gue nggak ngalamin sendiri. Mungkin. Secara cerita. Ehm. Beda-beda. Maksudnya nggak. Nggak menelulu. Ini cerita hidup gue. Tapi yang jelas. Secara emosi itu pasti emosi yang. Pernah gue rasain. Atau sedang gue rasain. Jadi biar lo ngebawainnya juga. Biar orang tuh percaya. Gitu loh. Oh iya. Kayak pas gue nyanyi itu. Oh iya gue percaya lo pernah kayak gitu. Oh ke transfer emosinya ke si pendengar. Iya. Iya. Jadi penyanyi ya. Iya. Serus sih. Maksudnya. Gue aja kan sekarang berarti udah nggak. Nyanyi di depan audience tuh udah. Berapa lama dua tahun. Lebih. Eh berapa tahun sih sekarang kita udah pandemi. Tiga ya. Tiga tahun. Gue tuh juga bilang gitu loh. Ke orang-orang yang deket gue kayak. I'm not myself. Karena udah tiga tahun gue nggak ngelakuin hal yang. Selalu gue lakuin secara konstan. Selama. Sebelas tahun terakhir. Terus kayak gue banyak bent up emotion yang nggak bisa gue keluarin. Terus banyak creative energy yang nggak bisa gue keluarin. Jadi kayak. Gue nggak bentar cuy. Gimana gitu loh. Ngerti. Kayak misalnya lu nggak bisa masak tiga tahun. Gimana coba kayak. Iya. Gue ojek online sih kalau nggak bisa masak. Lebih kayak. Aduh. Gue ini. Gue ada ide ini. Tapi untungnya sih masih ada nulis. Masih ada studio kayak gitu-gitu. Masih. Masih sangat ngebang. Masih bisa ke transfer gitu ya. Kreative energy nya. Masih sangat ngebang. Berarti It's personal ini adalah album ke enam atau ke. Ini ke empat deh kayaknya. Baru ke empat. Ke empat. Secara album cuma kan di antara. Yang handmade kemarin 2016 ke yang sekarang tuh. Banyak single-single yang emang nggak ada rumahnya gitu. Iya. Jadi. Ya selama. Berapa tahun itu nggak diem aja sih. Ini kayaknya gue tinggal nunggu pastanya. Kalau kemarin yang collab sama Sam Kim itu adalah. Salah satu lagu yang akan masuk ke rumah It's personal. Yes. Itu ada di It's personal yang terbaru. Oke. Judulnya Someday. Gue. Mungkin karena. Bukan. Bukan. Gimana. Gue jujur. Kaget ketika gue tau. Lo collab sama Sam Kim. Karena gue dengerin lagunya Sam Kim. Oh iya. Beneran. Beneran. Yeay. Gue juga. Gue juga kaget sih. Lo. Nggak. Terus. Waktu. Waktu tau ternyata collab. Gue dengerin. Kayak. Apa ya. Maksudnya. Kalibrasi lagunya tuh. Nggak. Sam mau jadi kayak. Langsung kayak. Ini Kim buat internasional banget gitu. Asik. 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 Terus kenapa. Kenapa kepikiran collabnya sama Sam Kim gitu. Ya. Itu sih. Karena gue emang dengerin banget Sam Kim. Even pas. Gue lagi di studio awal-awal. Ehm. Kan biasanya kita suka ngasih ngasih. Kayak referensi. Tuker-tuker referensi. Kayak gitu sama. Apa. Sama produser-produser. Ya salah satu. Yang sering kita referensi tuh. Sam gitu loh. Kayak. Dan gue juga kerja sama-sama produsernya dia juga kan. Di lagu itu. Jadi. Ya semuanya. Overall tuh. Super menyenangkan deh ininya. Music video someday. Kita bikinnya. Masing-masing. Jadi. Aku dulu pertama shooting. Terus. Ehm. Ini yang hebat banget sih. Tim produksinya ya. Karena. Kita bener-bener. Ehm. Kayak seolah-olah kita tuh ada di satu. Satu. Apartemen yang sama. Tapi beda ruangan. Dan. Si tembok. Yang mengalangi kita itu tuh. Ibaratnya gengsi kita gitu. Jadi. Apa. Tim kita bener-bener. Berkomunikasi dengan baik banget. Sama tim mereka. Untuk bikin ini tuh. Masih ada pertanyaan ini gitu loh. Jadi gak obviously. You're in a different place. Tapi masih ada pertanyaan itu. Bareng apa enggak sih. Gitu. Itu aja udah. Udah sebuah komplimen buat. Buat. Apa namanya. Buat komunikasi dan kerja sama kita. Tapi. Ya. Kita terpaksa harus. Beda ruangan. Eh. Beda ruangan. Beda negara. Rosemary. Apakah dia akan terlalu. Overwhelming. Gila loh. Asik. Ngerti banget sih. Alal aja. Konten. Biar keliatan. Masuk ke hidung gue by the way. Tapi walaupun gue nontonin. Lo. Banyak bikin konten masak di. Youtube. Gue gak expect. Sebek. Masih. Kenapa sih. Gue di underestimate. Kayak ini. Biar bikin gak enak aja. Aduh. Udah jadi kayak enak. Kena mental. Tapi. Setidaknya. Penonton Italia kita. Udah gak ada. Tadi udah gue suruh. Dia mau bikin. Dia mau bikin. Dia mau bikin pasta. Udah gue. Pindah. Gue cari video yang lain aja deh. Gapapa kok. Gue ngerti kok. Daripada lo. Stay disini. Gak usah. Alisa lucu juga. Gue juga gak nyangka sih. Itu juga. Di underestimate juga disitu. Jadi gue dateng kesini tuh. Menerima segala. Under estimation. Apa coba. Under estimation. Terus. Terus. Selama. Lo membawakan acara ini. Apa momen yang paling berkesan. Jadi saya balik ya. Iya dong. Momen yang paling berkesan. Oh ini. Kalau segmen ini ya. Ya segmen. Mystery box ya. Apa. Apa mystery box yang paling susah. Yang pernah. Lo kasih buat guest star. Oh. Kayaknya waktu itu buat. Buat. Buat Lord Adi. Sama buat. Si Arnold. Lo. Lo tadi tuh. Sama subscribe juga. Iya. Gue mencoba. Itu kemarin video yang gue tonton. Kebetulan. Mencoba untuk. Nge. Nge. Ngepatahin. Apa ya. Maksudnya gue kasih. Stereotipikal. Betul. Jadi kayak. Gue kasih bahan apa. Ingin mengecoh. Mereka. Jadi kalau gue tau misalkan. Arnold specialty di Western. Japanese. Kind of fusion. Food. Gue coba untuk kayak. Yang lain. Waktunya tinggal. Surpisingly. Tinggal 25 menit lagi. Si. Si lama banget. Kita bisa bikin dessert. Bisa bikin satu lagu gak dalam 25 menit ini? Wow. Bisa lah. Kalau ngasal mah. Kalau gak bisa dirilis mah bisa. Ini gue perhatiin. Kenapa. Judul-judul lagu. Lagu. Lo tuh kayak gak lebih dari tiga kata ya. Ya abis emang berapa kata. Kalau mau lebih dari tiga kata. Jadiin lirik. Kan gak lagu kayak. Kayak lima kata gitu. Aku mencintaimu. Tapi tidak. Sebesar aku mencintai dia. Karena dia adalah temanku dari kecil. Gitu. Lagu judulnya. Bisa jadi kayak gitu. Insya Allah gak ada yang inget ya. Biar pastanya gak nempel-nempel. Gue kasih oil. Biar ntar gampang kita goceknya. Gue lagi mikirin. Supaya gue terlihat profesional gimana. Supaya gue keliatan. Oke. Ini soalnya kan pasti. Yang nonton channel ini kan kayak. Moms. Halo moms. Jadi. Pertama moms. Aku mau masukin. Kalau biasa sih western. Apa namanya. Garliknya tuh ya sampai keluar sweetnessnya aja gitu. Gak sampai kayak kue teow goreng. Yang sampai kayak golden banget. Loh. Tapi gue kan bikin kue teow. Oh iya bener. Enggak deng. Raisa masak. Cara ibu-ibu masak. Eh. Cara-cara ibu-ibu masak. Kayak. Ngumpul-ngumpul. Satu-satu. Terus diberesin. Kayak rapih banget gitu loh. Kayak pokoknya ibu-ibu banget lah masaknya. Chili flakes. Tapi kalau biasa kayak sebelum mangung gitu. Emang gak boleh makan makanan yang emang berminyak gitu ya. Ngaruh banget gak sih. Kalau menurut gue sih ngaruh sih. Ngaruh ya. Karena kalau misalkan kita makan makanan berminyak. Biasanya tuh tenggorokan kita akan komprominya tuh ngeluarin banyak lendir. Hmm. Jadi kita bakal hem-hem-hem terus. Dan kalau udah hem-hem terus. Hmm. Kita jadi iritasi. Oh. Terus pas udah iritasi. Gak maksimal juga gitu. Mungkin lebih ke besoknya kali ya. Oke. Jadi kompromise. Iya. Kompromise penampilan kita buat next-nya gitu. Karena kan kita kan harus selalu ngejaga buat. Kecuali mungkin kalau konser gede gitu. Kita bisa se-all out itu. Kayak gak usah mikirin apapun. Hmm. Karena besoknya kita pasti istirahat kan. Iya, iya, iya. Cuma kalau kita lagi tour. Misalkan hari ini kita bener-bener gak mikirin teknik banget. Nol sama sekali. Hmm. Terus besok kita gak bisa nyanyi kan. Iya. Sedih gitu. Kayak. Sebenernya tuh banyak orang yang gak apa ya. Kayak gak nyadar bahwa pita suara tuh otot. Pita suara itu otot. Iya. Bisa terluka juga gitu. Jadi sama kayak atlet. Kalau misalkan sebelum tanding harus pemanasan dulu. Terus gak boleh overtraining. Gak boleh ini, gak boleh itu. Sama dengan vocal chord. Karena kan banyak kan denger kayak penyanyi ini, penyanyi itu operasi. Iya. Terus cancel tour karena harus ini, harus itu. Iya. Nah. Itulah yang paling kita serem. Karena kan kita pengennya bisa nyanyi sampai lama gitu. Iya, iya, iya. Gak cuma pas sekarang doang, pas muda doang. Iya, iya. Aku masukin ayam karena biar mateng duluan. Mantap ya, aku kecilin apinya karena garlicnya udah mulai alarmingly brown. And then kalau misalkan udah lama gak konser, ada gak sih kayak jadi kayak gak se-well prepared? Ada banget. Ada banget ya. Super. Ngeri banget. Ada. Itu hal yang paling gue takutin sih. Kayak lupa lirik gitu atau gimana? Lupa lirik udah jelas. Lebih ke lupa masuknya, lupa hitungannya. Terus kadang-kadang kalau arrangement ada yang dirubah, suka ketukar kayak gitu-gitu. Wow, itu sangat terjadi dalam kehidupan gue. And then gimana cara lu? Kasih penonton. Gak ada penonton tapi sekarang. Nah, misalkan kayak lu tengah jalan gitu, and then kayak shit-shit lirik gue mau lupa nih. What are you gonna do gitu? Biasanya gue kasih penonton. Oh, and tadi gue kasih penonton. Iya, iya. Cuma sekarang karena gak ada penonton, jadi biasanya mungkin karena kebanyakan online gitu. Biasanya mungkin gue. Oh, itu tipsnya guys. Iya bener. Kalau nada tinggi, aduh kayaknya gak nyampe deh kasih penonton juga. Gak kalau misalkan sekarang. Apa ya? Tapi kalau misalnya in the moment gitu, biasanya gue nanya anak Ben sih. Kayak ya abis ini apa, abis ini apa gitu. Atau enggak panik aja. Oh, sama ada satu hal sih yang paling lucu. Yang gue baru pahami sekarang. Bukan baru pahami ya, baru nyadar mungkin. Muscle memory itu lebih pintar daripada otak gue sendiri. Pada saat ini ya, otak pandemi gue dan mami brain gue. Jadi saat gue gak mikir, gue inget semuanya. Saat gue mikir, disitulah gue lupa. Itu kayak problematik semua orang di post pandemic ini deh. Asli. Kayak duri banget gitu. Banget. Dicari-cari kayak mana sih, kuardong-kuardong gitu. Jadi gue kayak pas latihan, gue inget semua. Karena gue kan nana gitu kan. Terus abis itu pas lagi ininya. Pas lagi actual performance. Gue lupa karena gue mikir. Tadi kasih airnya dikit aja biar dia gak gosong aja. Terus kita tambahin seasoning yang tadi kita bikin sendiri itu. Jadi ini sausnya bakal kayak creamy base or oil base or? Kayaknya pengennya sih oil base. Tapi karena kita dikasih cream. Yes. Jadi ya terpaksa kita harus pake dia. Cream itu masuknya terakhir apa tengah-tengah sih? Chef, tolong Chef. Dijawab. Can be now. Can be way better now. Wink-wink. Iya. And the last before pasta. Oke, baik. Terima kasih. Or after pasta juga gak apa-apa. Gimana sih? Ambigu. Coba. Sumpah gue gak pernah banget masak pake cream. Baru satu kali di dunia ini. Dikit aja kan yang penting kepake. Tapi kalo carbonara gitu suka? Atau kayak alfredo gitu? Gak sih. Hampir gak pernah dipesen. Karena emang lu takut kayak terlalu maktek? Iya gue gak terlalu suka yang maktek sih. Kayak lebih yang seger-seger gitu. Oke, ini kelihatannya lumayan menggairahkan. Sekarang aku akan masukin pastanya guys. Ada yang ketinggalan gak sih? Enggak. Eh, disini ada cheese, ada parsley, ada... Many things yang bisa di... Itu buat garnish aja. Karena aku tidak suka parsley. It's not about me is it? 15 minutes to go. Allah! Dissert apa nih kita? Nanti harus setengah jam dong. Oke, kita pake kaldu. Iya. Enggak, soalnya dia tadi kayak sosok di awal kayak... Aduh gue deg-degan, gue deg-degan. Tapi emang gue deg-degan. Pas-masa kayak sambil ngobrol jadi semua. Aku mau pake mushroom mix ini, mohon maaf. Ini akan menjadi sedikit. Pokoknya kalo kalian pro banget dengan authentic pasta dishes. Iya. Pindah. Pindah ke video lain. Pindah ke video lain. Pindah ke video lain. Apa ya, kita cobain dulu guys. Kita kecilin apinya. Lalu kita coba. Tapi kenapa ya kayak circle penyanyi-penyanyi generasi lo pada collab sama artis-artis Korea? Apa karena marketnya lo ngerasa ke arah sana juga? Iya dan... Pas lagi pandemi gini justru kita ngeliat kesempatannya kan makin kebuka gitu. Kita baru nyadar kalo... Oh bener. Oh ternyata se-borderless itu ya dunia ini. Oh ternyata kita bisa ya collab kayak gini. Jadi kayak why not gitu. Berarti kita harus pakein truffle ya. Aduh truffle tuh terakhir dong berarti. Gimana sih truffle tuh buat cuma digituin doang kan? Kalo menurut lo kenapa truffle itu terlalu terakhir? Biar baunya keluar gitu. Iya. Biar ga ke evaporasi waktu dimasak sih. Karena pasta kan. Jadi udah pasti menu nya harus pasta gitu. Cuma... Pas ada cream sama ada truffle oil gitu. Gue langsung kayak... Aduh gue gatau lagi. Boleh loh. Gue bangga lah sama diri gue sendiri. Iya, iya, iya. Kira ini, kira ini, kira ini. Oke. Kita selesaikan di sini. Udah selesai nih. Untuk style masaknya Raisa yang gue liat tuh sangat organize dan rapih ya. Gue liat dia juga... Abis ini dibersihin, abis ini dibersihin ya... Menurut gue sangat... Sangat terorganisir banget sih untuk masak dia. Dan stepnya tuh jelas gitu. Oh! Too fast. Tapi maksudnya... Kita pake ga ya? Chili flakes. Gapapa, kan penonton yang ini udah... Itali kan udah ga ada kan? Udah ga ada. Jadi it's okay. Ini geng Jawa. Kita pake... Chili flakes. Geng Sundanis. Geng Sundanis. Sundanis. Teteh-teteh. Where you at? Aku doang Sundanis, geng. Dikit aja. Dari... Looks pretty good. Looksnya... Oke loh. The sauce... Kayak makanan anak renang lah ya. Bener abis renang. Makanan anak renang kan kayak gini nih. Kayaknya jaman gue berenang Indomie, Popmie sih udah paling bagus sih. Terus abis itu ditaruh di tupperware gitu terus pas dibuka kotak. Udah iya. Pas dikeluarin ke piring kotak tetep. Oke ini... Udah mau plating kah? Kayaknya udah deh. Berarti ini harus dipakein. Dipakein di sini apa? Nanti aja. Terser lah. Boleh sekarang sih yang pentingnya. Kayak... Aduh... I don't know. Misalnya gue sedikit-sedikit ekstrak informasi dari dia. Ini piring yang aku pake. Yang aku pilih. Congrats. Congrats buat piring. Kamu jadi bintang hari ini. Kita mengambil sebuah pasta. Ha... Leles-eles deh. Aku belum pake kejunya karena... Aku gak mau. Gak tau ya. Karena aku gak begitu parmesan, girl. Tapi ini kan bukan buat aku. Ini buat judge. Mungkin harusnya gue tanya dulu ke judge-nya. Kayak judge... Lihat deh. Ala-ala banget gue master C. Papa gimana? Sok-sodi. Kayaknya cocok deh. Kayaknya gue kebanyakan nonton Master Chef justru. Kayaknya abis ini dipanggil jadi guest gitu deh. Kayaknya aku akan jadi judge ter... Termurahan. Termurahan. Ini enak. Ini enak. Semua dapet nilainya 10. Terus... Parsley. Karena aku tidak suka. Ada lagi. Lagi lagi. Reference. Tadaaa. Pring. Benar-benar seperti di restoran. Udah jadi? Restoran Depok. Bagi warga Depok, gak usah tersinggung. Aku warga Depok. Aduh. Waktu tinggal 4 menit. Dan Raisa berhasil menyelesaikan challenge-nya. Yeay. Yeay. Harus tadi emang 30 menit aja. Kalau 30 menit mungkin tadi kita gak ada ngobrolnya, Pak. Aduh. Cuma tuh pasti kayak... Diam, diam, diam. Diam, diam, diam. Mantar. Oke, abis ini langsung akan dicobain sama judges-nya. Oh no, takut banget ini. Dari Andi sama Victor akan nyobain. Langsung kita kesana. Oke. Namanya adalah... Pasta... Indonesiana. Indonesiana. Fusion. Fusion. Karena lagi-lagi kita gak ada penonton Italia kita udah kita usir dari tadi. Jadi ini tinggal penonton Indonesia kita. Yang lidahnya sama-sama kita. Sama sama gue. Jadi ini aku porsiin aja. Boleh. Boleh. Kepara kiri. Tuh kan. Biasanya ini surah abis sendiri ntar ya. Iya. Harusnya bisa keliatan lebih ini lagi ya. Kayak lebih silky gitu karena udah... Iya. Iya. Nanti bisa edit lah. Tolong ya. Oh, bentar-bentar. Satu lagi. Bentar dong. Bawain apa nih? Sambal ABC. Hahaha. Kalo itu di TV. Sebenernya tuh saset. Ayu mau pake pepper. Oh. Keren. Keren banget ya. Service. Terima kasih. Ini standar baru buat... SOP-nya yang gitu ya. Lagi? Oke. Service tuh juga di mirip. Bukan sekedar... Performa kita di dapur. Tapi juga performa kita di depan... Para judges. Dari semua tapi service ini loh. Iya bener-bener. Bahkan Chef Arnold aja gak kayak gitu. Makan tuh sangat. Iya makan-makan. Ini bukan... Bukan under gitu. Emang style-nya kayak gitu. Iya. Ini lebih ke arah... Ya ibu-ibu style aja sih. Kayak di alasin ya. Oke selamat makan. Selamat makan. Makan-makan. Takut ya. Takut deh. Al dente. Al dente. Rais yang pertama al dente. Bahkan tadi masaknya gak pake timer ya. Masak pastanya ya. Tapi dicoba-coba. Iya. Gitu gue banget kalau masak pasta tuh. Jadi jam terbang raisnya dalam masak pasta udah sangat tinggi. Gimana ya? Al dente. Cuma bayangkan makanan ini masih... Hangat. Hangat dan sangat silky. Tadi kan gue tambah-tambahin... Air-air pasta tuh yang kayak... Sangat silky-wati. Silky-wati. Bahasa gue mulai keluar. Bahasa gue di rumah. Ini bukan... Bukan pasta yang minimal sih. Sesuai yang... Oh gue ngapain apa ya? Karara. Karaisa. Karara. Karaisa. Chef. 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 Oke. Gue gak nge-expect. Oke. Jadi yang dibikin oleh chefnya ya. Ini tuh pasta creamy yang gak pasta creamy menurut gue. Justru ini malah style-nya kayak aglio-lio secara rasa ya. Bukan yang creamy banget. Terus kayak yang dominan tuh justru bukan creamnya. Creamnya gak dominan sama sekali pas lo coba. Tapi... Herbs-herbs yang ada disini. Pepper-nya. Pepper-nya itu yang paling berasa. Itu yang dominan justru. Jadi ini kayak... Mungkin... Perbatasan antara aglio-lio terus yang creamy. Tapi ini lebih ke... Pastanya kayak cuman... Ya... Asal-asal saucy-saucy-nya doang. Cuman ngelimut doang. Limut doang. Tapi rasanya tuh lebih kayak... Tipe rasa aglio-lio. Yang herbs-nya tuh berasa banget. Ini tuh kayak lu mau makan pasta creamy tapi lu mau sehat. Jadi kayak... Creamnya dikit aja deh. Asal ada yang dikit-dikit deh. Sausi-sausi dikit deh gitu. Atau emang gak sengaja aja. Sebenernya kalo gue ngerasanya krimnya disini buat... Nge-nempelin semua bumbu-bumbu itu ke pasta. Kita menggunakan media. Yaitu krim. Hehehe. Hehehe. Teknik banget. Teknik banget. Teknik banget. Siapa Arnold hati-hati nih. Siapa Arnold hati-hati. Kan biasanya kalo aglio-lio kita menggunakan media. Dan medianya itu adalah minyaknya kan. Ya ini... Krimnya itu kita gunakan sebagai media. Supaya semuanya pada nempel gitu. Kita taneman ya media ya. Betul. Cuman ayamnya menurut gue agak blend sih. Menurut gue kalo lo makan ayamnya doang. Jadi mungkin ayamnya disini lebih ke tekstur. Buat tekstur doang disini. Ada rasa dagingnya. Cuman kayak bukan sesuatu yang... Ayamnya bukan dibuat... Star. Iya. Bukan main star-nya kayak gitu. Bener-bener. Untung dikasih... Tapi ini... Smoked beef ya? Smoked beef bacon. Jadi lebih apa... Ada aroma smoke. Ada gurihnya kalo smoked beef baconnya. Sama untung tadi dikasih... Apa tadi? Dikasih pepper terakhirnya. Black pepper. Jadinya ada hit-nya sendiri. Betul. Jadi ada kick-nya. Itu tadi pake cabai bubuk juga... Eh... Oke loh. Jadi... Fusion. 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 Misalnya pake pepper ya? Hmm. Ini jadi si... Tadi ada aftertaste-nya tuh... Ada wangi pepper sama si herbsnya itu di belakang. Hmm. Itu emang niatan gue. Hmm. Ya. Emang semua tuh udah di... Di... Di strategi-in. Harus kayak gini gitu. Udah di strategi-in banget. Di otak gue tuh kayak... Step, 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 step. Ini biar ini, ini, biar ini. Betul. Jadi layer pertamanya kalo gue makan tuh rasanya oregano banget. Hmm. Baru berasa creamy-creamy-nya. Baru gurih-gurih dari si pastanya. Kayak gitu sih. Amazing. Terus kalo misalnya dikunyah-kunyah. Kalo dikunyah-kunyah. Ehm... Kick-nya selain dari si pepper-nya. Itu dateng dari si smoked beef-nya. Yang gak usah diapa-apain juga sebenernya udah wangi. Jadi pas lo kunyah gak bakal bosen. Oh cuman pasta doang. Cuman kayak... Ehm... Cuman oregano doang. Tapi pas lo gak sengaja gigit smoked beef-nya. Ya ada rasa tambahan dari smoked beef-nya. Sama satu yang gue suka. Sebenernya ini personal ya. Karena gue baru suka banget sama garlic. Gue suka... Cungs garlic-nya tuh gak kecil. Hmm... Itu lebih ke arah kurang skill tapi... Tapi tapi tapi... Maksudnya gue yang suka garlic jadi gue demen rasa... Ya... Sama. Agiolio banget sih. Agiolio kan kayak gitu biasanya. Ehm... Si garlic itu canggih banget. Hmm... Luar biasa. Gue seneng deh di sini. Besok gue undang gue lagi. Besok-besok pasti... Tapi mystery box-nya yang susah. Yang gagal. Masih uduk apa? Mystery box-nya. Masih uduk ya susah ya. Lama banget. Ngungkep dulu. Buat kalau gue boleh tambahan. Mungkin boleh lebih... Sedikit lebih asin. Sama karena tadi udah pake bubuk cabai. Habisnya lebih bubuk cabai lagi. Oke. Tapi travel-nya gak kerasa kan tadi? Travel-nya gak berasa. Travel-nya gak berasa. Travel-nya gak berasa. Iya karena gue takutnya tuh kayak terlalu... Travel sama cabai. Gue gak yakin deh. Jadi gue lebih menangin... Ehm... Sundanya. Si Sundanya itu. Karena gue kan... Gatsun. Alias gadis Sunda. Oh Sunda asli. Sunda. Terus... Sunda. Oh Sunda juga. Oke. Abis ini kita ngomongnya Sunda. Jadi ya. Jadi... Ehm... Gue takutnya kalo gue pake travel-nya jadi star gitu. Yang lainnya tuh pada... Gue salah masak kayak gitu loh. Karena gue gak biasa masak pake travel. Jadinya... Keramean gitu ya. Iya. Jadi kayak... Ini mana sih rasanya yang perlu ditonjolin gitu. Jadi gue gak berani tadi pake travel-nya banyak-banyak. Cuma karena dia ada disitu dan harus dipake. Jadi gue pake di... Terakhirnya. Tapi overall balance banget sih. Suatu makanan ini sama sesuai. Lenggap. Yeay. Happy deh. Ini bener-bener happy dan lega loh. Kayak sumpah gue tadi takut banget disini. Sangat terintimidasi. Tapi... 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 Sangat... Puas dan sangat bangga sama diriku sendiri. Thanks me. Aduh. Thanks me. Proud of myself. Ini kita udah... Akan kita udah beres kak. Kita mau ngomorin... Album barunya. Oke. Oke Ren, kita udah beres kak. Enggak udah. Udah kenyang. Kita udah beresin. Oh ya boleh juga sih sekalian. Kak, ini kita udah beres nih. Kita beres nih. Gitu kira ya. Bagus tuh. Bagus tuh. Bagus apa? Undangnya yang service juga dong. Iya. Nanti ya. Ini jadi... Ini apa namanya? Ini benchmark baru. Benchmark baru. Benchmark baru ya. Iya bener-bener. Harus ngundang yang... Sebaiknya bagus. Gimana kak ada rencana konsern gak? Kita masuk kan. Kita udah tau ini pandemi. Walaupun sekarang udah masuk gelombang. Dia cuma kan. Beberapa memang udah ada yang buka juga kan. Untuk konsern musik. Ada rencana gak? Ada album. It's personalnya di share. Ada rencana banget. Jadi kita emang... Kita emang nyiapin sesuatu yang spesial buat album ini. Karena kan... Album terakhir yang gua keluarin tuh tahun 2016. Iya. Jadi udah lama banget. Udah gitu waktu itu juga kita udah... Kita gak adain tour. Keliling Indonesia kayak gitu-gitu. Nah kita pengen banget kalo misalkan situasinya mendukung. Terus... Penontonnya juga pada... Apa ya. Pada mau ikutin prokes yang kita bakalan tetapin. Kita pengen banget sih ngelakuin tour lagi. Terus kayak... Offline concert lagi. Karena gua kayak... Yang kayak tadi gua udah bilang. Kayak gua merasa... Gua udah bukan diri gua sendiri nih kalo gua udah gak bisa nyanyi lagi. Gitu. Maksudnya gak bisa ketemu penonton gitu. Jadinya... Harapannya sih di tahun ini kita udah bisa... Mencoba back to normal. Amin. 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 Interaksinya pasti. Jadi kayak kita ngasih energi. Terus kita dapet energi balik. Itu tuh gak akan bisa... Tergantikan. Tergantikan sama... Virtual ya. Virtual sih. Even yang nonton juga kan kalo lu nonton virtual concert. Mau dibikin semegah apa. Segede apa. Teknologinya kayak apa juga. Pasti lu rasanya tetep aja. Betul. Karena depan lu tuh kamera. Bukan orang gitu ibaratnya. Iya. Dan sebagai penonton juga gitu kan. Iya. Maksudnya kalo kita bener-bener berada diantara orang-orang lain gitu kan. Kayak wah gitu. Tapi kalo misalkan kita nonton di rumah ya kayak... Ya udah gitu. Oke gue suka lagunya gitu. Tapi ya udah gitu. Gak dapet feelnya tuh. Gerah-gerahnya, keringetannya tuh gak dapet ya kalo di rumah tuh. Jadi si pertukaran energinya itu nomor satu. Terus nomor dua tuh kayak nyanyi bareng pasti. Terus sama kayak becanda-becandanya gitu. Jadi kayak setiap kota tuh pasti becandanya beda. Terus habis gitu penontonnya juga... Apa ya. Kayak responsnya tuh beda-beda gitu. Jadi kayak ngulik-ngulik itunya secara spontan di atas panggung tuh seru banget. Dan itu yang sangat-sangat dikangan ya Vy. Nah ini tuh. Ngomongin challenge. Kita kan udah di challenge, Chef Yaya udah di challenge Chef. Ada lagi dari tadi kehidupan gue challenge dulu. Makanan. Sekarang Victor ada challenge nih buat kayaknya. Iya. Bawa baju ganti tapi kan. Bawa. Selalu kemana-mana gitu. In case kita mau berenang apa selalu? Sebenernya ini spontanitas dari Will Ghost tadi di infoin ke kita. Kayak bisa gak sih kayak misalnya ya. Gue bikin eh sorry gue kasih Chef Yaya satu kata. Terus bikin dua penggal lirik lah dari kata tersebut. Mungkin kata-katanya yang berhubungan apa yang dia. Parsley gitu misalnya. Parsley. Parsley sama. Apa satu lagi? Parsley sama. Boleh gak yang satu lagi yang lebih normal? Black paper. Ya, Black paper normal sih. Black paper normal ya. Kalau di dunia lu. Oke, satu dunia parsley, satu dunia musik coba Thor. Dunia musik? Dunia musik apa ya? Gitar. Ukulele gitu. Ukulele. Pasti ukulele genre-nya apa Thor nih? Death Squad apa? Metal. Astagfirullahaladz. Gak bisa lah gue. Gue gak tau itu gimana. Ya, apapun lah. Pokoknya lirik. Terus kayak... Ya, dari lirik itu coba... Dari dua kata itu coba dibikinin lirik. Satu bagit aja. Iya, satu iya. Diramanya 7 per 4. Sipaham. Birama. Oh my god. Cuma guru gue doang yang pernah ngomong birama dalam hidup gue kayaknya. Gue inget dulu pas lagi pas kibra gue. Oke. Bukan apa ini? Masa nyanyi. Harum Parsley mengingatkanku. Suara ukulele yang sendu. Membuatku rindu. Gimana? Kayaknya kegampangan deh katanya. Terlalu gampang. Kayaknya kata-kata yang lebih susah. Satu lagi. Satu lagi. Loh kok? Oh iya. Tadi kegampangan sama kayak susah ya? Parsley mengingatkanku padamu. Suara ukulele yang sendu membuatku rindu. Ada yang susah ya? Yang susah ya? Itu adalah UU. Yang susah ya? Terlalu gue jarang banget berima orangnya. Isoman sama rindu. Gampang, gak? Gampang, gampang. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Takut banget buat gue langsung. Oke sekarang. Gampang banget. Kalau ada rindunya gampang. Rindu kan bisa gue tambah-tambah. Isoman sama... Jadi apa nih? Isoman sama payung. Isoman sama payung. Aku isoman. Gitu kan. Untuk melindungimu. Begai... Walau dibalut payung rindu. Kita takkan lama lagi bertemu. Isoman. Gila, gila. Gila, gila. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mau tambah? Catat kan tadi? Kita jadi lagu ya abis ini. Boleh tambah profesi lagi? Udah sih ya? Udah. Udah. Apa ya? Satu lagi. Luar biasa sekali. Terimakasih. Sekali. Untuk challenge-nya Alhamdulillah aku bisa melakukan semuanya. Terimakasih Kak Rasa udah mampir ke Mystery Box Challenge episode kali ini. Betul betul. Tenggih juga makanannya enak sekali. Terimakasih. Personal banget ya dibuatnya sama Raisa. Personal sekali. Semoga sukses di semua albumnya It's Personal. Dan juga kedepannya juga. Kedepan mau konser. Dan semoga Covid cukup selesai sih. Amin. Semoga Covid cukup selesai. Amin. Thank you guys udah nonton Mystery Box Challenge. Sama Raisa. Bye bye. Thank you. Yay. 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 hada look. Bye bye. Terima kasih telah menonton!